selamat siang kawan-kawan jumpa lagi dengan persemen indika bibit dengan nanam kita akan menjadi bahagia oke siang ini kita akan ngobrol dengan kalau saya manggilnya bule-bule umayah ini dalamnya di desa puncu oh sida mulia kecamatane puncu ya kawan-kawan ini istri dari kawan saya namanya kang tasom beliau ini kalau kemarin-kemarin kan kita membahas masalah buah ya masalah buah kali ini kita bahas masalah tanaman herba kebetulan bule umayah ini tekun atau mendalami bidang perherbalan gitu nah kali ini kita akan bahas masalah kenapa nih bule ah ini terkait tanaman gempur batu agak deket kamera biar ngerti ini bule umayah ini gempur batu gila saya juga baru ngerti meskipun sering nanam ya kalau herba saya ya konsultasi dulu biar nggak salah urusannya masalah obat gempur batu lah manfaat dari gempur batu ini ini bisa untuk apa oh kencing batu kencing batu batu umpedu melancarkan buang air kecil melancarkan buang air kecil sangat sangat banyak sekali jadi kira-kira di kiri kanan kita itu ada boleh ini tanaman ini iya ini mudah yang penting lembab Oh yang penting lembab jadi kalau pengen menanam nanti bisa dipesan dibule atau ada yang jadi sudah jadi juga boleh juga menyediakan ini cara pengolahannya berpun boleh ketika kita mengalami misalkan saya punya penyakit apa kencing batu nah ini prosesnya seperti apa ambil aja daunnya kira-kira satu plong gini di rebus sama air kelapa di rebus dengan air kelapa ini berapa-berapa le kalau segini ya sekitar satu pohon satu pohon ini dipotong kemudian langsung di seduh dengan air kelapa Oh kayak gitu ya ya kalau untuk gempur batu sekalian kalau untuk penceng batu sekalian dengan akarnya Oh berarti cabut langsung di apa namanya cabut langsung di rebus dengan air kelapa mungkin ada kawan-kawan yang ada yang punya penyakit ya semoga tidak semuanya tapi ketika ada kencing mengenal mengalami kencing batu terus susah buang air kecil terus kemudian batu empedu bisa menggunakan gempur batu ini infeksi saluran kencing juga bisa sangat banyak sekali manfaatnya oke seperti ini ini ya gempur batu caranya dicabut terus kemudian dipersihkan di seduh dengan air kelapa ya ya terus kemudian minumnya satu hari berapa kali dua kali pagi sore pagi sore selama beberapa berapa hari ini untuk pengobatan satu bulan ya kalau masih berjalan itu ya bisa berapa pencegahan pencegahan untuk pencegahan mungkin satu minggu eh dua tiga hari itu selama satu bulan Oh ya obatan bisa ditambah dosis Oh bisa ditambah tambah ini kira-kira buli ya kalau apa namanya seperti ini kan herbal lah itu ada apa namanya efeknya pembatan ketika kita minum seperti ini kalau misalkan misalnya obat kimia kan ketika terus-teruskan akhir kecanduan kalau ini ini enggak kecanduan dan ini juga baik ada kimianya juga Oh iya iya maka itu untuk yang mempunyai masalah radang usus radang usus itu enggak boleh Oh itu diperingatkan kalau punya kimianya radang usus eh tidak bisa menggunakan gempur batu ini iya 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 Oh gitu oke ini kalau ada teman-teman yang ada ada yang punya penyakit gempur penyakit kencing batu susah buang air kecil dan sebagainya bisa menggunakan gempur batu ini untuk meluruhkannya ya jadi beda kalau kimia itu kan prosesnya langsung cepat tapi kalau apa namanya herbal itu mempunyai proses ya agak lama pelan tapi pasti kayak gitu oke itu dulu apabila nanti ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut monggo ke tanya ke bolehnya semoga bermanfaat terima kasih boleh atas ilmu yang diberikan semoga bermanfaat dan bisa apa namanya seintinya bermanfaat oke terima kasih sebegian dulu kawan-kawan info dari kami terkait tanaman herbal gempur batu boleh punya apa namanya kalau ditanya-tanya nanti bisa ya untuk masalah terima kasih dulu dari kawan sampai jumpa di lain waktu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati